Kondisi celahnya adalah 0, disini juga kondisi celahnya adalah 0, dan disini juga kondisi celahnya adalah 0. 1, 2, 3, 4, tes 1, 2, 3, 4. Oke, brother, welcome back to my channel Pandai Bewok. Sesuai judul yang gue tulis, gue akan menjelaskan sebuah teknologi yang membuat kendaraan kita semua tidak memerlukan penyetelan klep seumur hidup. Teknologi ini disebut dengan Hydraulic Loss Adjuster. Sebuah teknologi yang membuat celah di antara klep dengan rocker arm selalu 0, ataupun 0. Tepatnya, rocker arm ini akan selalu kontak dengan palep dalam setiap kondisi. Baik itu saat mesin panas atau dingin, atau saat rocker arm sedang atau tidak sedang membuka klep. Kondisi ini tentu akan membuat suara mesin menjadi lebih halus. Jika pada teknologi sebelumnya, celah klep harus diperiksa dan disetel setiap 10.000 km, kendaraan yang sudah menggunakan Hydraulic Loss Adjuster sudah tidak memerlukan penyetelan celah klep lagi. Keren kan? Hydraulic Loss Adjuster, atau bisa kita singkat dengan HLA, adalah komponen kecil yang berada pada salah satu ujung rocker arm berbentuk seperti peluru. Nah ini dia, HLA. Posisi dari HLA bisa berbeda di setiap jenis kendaraan. Tetapi biasanya, bagian bawah HLA ini akan duduk pada blok silinder, dan bagian atasnya akan bersentuhan langsung dengan rocker arm. Di dalam HLA sendiri terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah pelanjer. Pelanjer ini adalah area yang bersentuhan langsung dengan rocker arm. Kemudian, terdapat dua ruang, yaitu ruang dengan tekanan rendah atau low pressure chamber, dan juga ruang dengan tekanan tinggi atau high pressure chamber. Nanti kita akan jelaskan mengenai dua ruang ini. Kemudian, ada juga tempat oli mengalir. Kemudian di sini ada check ball, dan juga check ball spring. Ini juga kita akan coba bahas nanti. HLA ini bekerja dengan memanfaatkan tekanan oli yang digunakan untuk melomasi mesin. Dan juga pegas ini ya, plunger spring. Jadi, di dalam blok silinder, kita akan temukan jalur oli yang akan menuju ke dalam HLA. Jadi, oli ini akan bersirkulasi ke dalam HLA. Nah, oli yang bersirkulasi ini akan memenuhi ruang dari low pressure chamber. Oli yang terus-menerus memasuki ruang HLA, ini akan menghasilkan tekanan. Sehingga, dia akan mendorong check ball ini untuk bergerak ke bawah. Saat check ball ini bergerak ke bawah, oli akan masuk ke dalam ruang high pressure chamber. Mekanisme check ball ini sebenarnya biasanya kita kenal dengan istilah one-way palp. Dimana oli hanya bisa mengalir dari atas ke bawah. Dan dia tidak bisa mengalir dari bawah ke atas, itu dia tidak bisa. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas fenomenanya satu persatu. Oke, pertama gue akan jelaskan kondisi sebelum clap terbuka. Posisi di sini camshaft belum menekan rocker arm ya. Spring HLA ini akan mendorong plunger. Dan menekan rocker arm. Sehingga dia di sini akan bersentuhan dengan rocker arm. Di sisi lain, rocker arm ini juga akan bersentuhan dengan clap. Sehingga di sini terjadi celah clap adalah 0 ataupun 0. Namun, tekanan dari spring ini tidak akan membuat clap terbuka. Karena tetap ya, clap terbuka hanya saat cam loop dari camshaft ini menyentuh rocker arm. Kenapa clap ini tidak terbuka meskipun mendapat tekanan dari spring HLA? Karena di clap ini pun terdapat sebuah spring. Nah, kekuatan spring ini lebih besar dibanding kekuatan spring dari HLA. Sehingga spring dari HLA ini akan berhenti menekan saat kondisi rocker arm sudah menyentuh clap. Sesuai dengan yang udah gue jelasin, pada kondisi sebelum clap terbuka, celah di antara rocker arm dan juga clap adalah 0 ataupun 0. Kemudian, saat clap terbuka, pada kondisi ini camshaft berputar dan juga loop dari camshaft ini sudah menekan rocker arm. Sehingga rocker arm akan meneruskan tekanan tersebut ke HLA. Nah, tekanan yang terjadi ini akan membuat tekanan di dalam camber A ini akan meningkat. Dan membuat check ball ini kembali menutup jalur masuknya oli. Dalam hal ini, kondisi plunger akan fix ya. Jadi dia tidak akan berubah. Dengan kata lain, HLA ini akan menjadi poros rocker arm saat dia menekan clap untuk terbuka. Volume oli di dalam chamber A ini, sebagian akan bocor untuk kembali bersirkulasi. Kemudian, setelah clap terbuka, ketika camshaft sudah berputar lagi dan posisi camloop ini sudah tidak menekan rocker arm, sehingga oli akan kembali masuk untuk mengisi ruang dari camber A. Dan di sini, check ball akan kembali terdorong ke bawah karena tekanan di sini akan lebih besar dibanding tekanan di camber A. Saat oli sudah kembali masuk ke dalam camber A, oli dan juga pegas ini akan kembali mendorong plunger untuk bersentuhan dengan rocker arm. Nah, bersentuhannya pelanjar ini dengan rocker arm kembali akan membuat rocker arm bergerak sampai berhenti di titik di mana dia menyentuh clap. Dan di sini, kembali celah di antara rocker arm dan juga clap adalah 0 alias 0. Dengan kata lain, HLA ini adalah sebuah komponen yang panjangnya dapat menyesuaikan diri dan membuat celah di antara rocker arm dan clap selalu 0. Jadi di sini kondisi celahnya adalah 0, di sini juga kondisi celahnya adalah 0, dan di sini juga kondisi celahnya adalah 0. Jadi itu dia, brother. Penjelasan mengenai HLA ya, sebuah teknologi yang membuat kendaraan kita tidak memerlukan penyetelan clap seumur hidup. Mudah-mudahan apa yang udah gue sampein bisa bermanfaat. Jika lo ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar. Dan jangan lupa gak henti-hentinya, support terus channel gue dengan cara like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya lo gak ketinggalan video-video gue selanjutnya.